Pembubaran relawan ganjar Pranowomania atau GP Mania mengundang reaksi dari berbagai pihak. Ketua DPC-PDIP Solo F.E.K. Hadi Rudiyatmo juga turut mengomentari bubarnya GP Mania ini. F.E.K. Rudiyatmo menyatakan bahwa sebesar apapun dukungan relawan, keputusan partai tetap menjadi pedoman. Sehingga menurutnya, jika relawan mengabaikan hal tersebut, berarti relawan tersebutlah yang ia nilai tak sabar dan tak sadar diri. F.E.K. Rudiyatmo juga menilai bahwa pembubaran GP Mania tak berpengaruh terhadap elektabilitas ganjar Pranowo. Rudiyatmo sendiri memang menjadi salah satu tokoh politik yang sempat secara terang-terangan mendukung ganjar Pranowo. Akibatnya, F.E.K. Rudiy harus dijatuhi sanksi keras oleh PDIP karena menyatakan dukungannya terhadap ganjar sebelum ada pengumuman dari partai. PDIP sendiri hingga kini memang masih belum mengumumkan capres yang akan diusul. F.E.K. Rudiy pun menegaskan terkait capres, PDIP tetap berpedoman pada nama yang diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia pun saat ini mengaku sedang fokus melakukan konsolidasi untuk pemenangan partai pada pemilu 2024. PEMBAN! 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 PEMBAN!